Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Halim, selamat datang kembali di Halim Perdana Oficial Youtube channel yang saya dedikasikan khusus untuk mengembangkan bisnis online dan jualan online Kali ini saya akan berbicara tentang SIU Tools Review Ahref yang akan saya bongkar, akan yang akan saya review Dan dengan tujuan bagaimana cara melakukan cek status kompetitor dan trik cara bersaing Agar supaya kita menang dalam berbisnis online Persaingannya pun juga persaingan yang sehat ya, tidak dengan cara persaingan yang kotor Karena di dunia digital pun juga ada persaingan kotor Kita akan bersaing dengan bersaing yang sehat, membangun backlink yang sehat Dan ya bersaing yang sehat itu ya Banyak sekali cara-cara bersaing yang sehat Oke, sekarang saya akan berbagi informasinya Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran hari ini Bermanfaat bagi kita semuanya dan insyaallah berkah Kita berdoa terlebih dahulu Baiklah, langsung saja saya akan menuju ke Ahref dengan tujuan supaya saya bisa berbagi informasi Seperti apa sih caranya kita melakukan cek status kompetitor dan bagaimana caranya bersaing Pertama, untuk bersaing kita harus lakukan dengan cara duplikasi Setelah duplikasi, baru masuk ke metode modifikasi Baiklah, sekarang saya akan masuk ke layar Ahref Dan ini adalah layar Ahref Di sini yang saya akan sasar adalah Halim.p.com Halim.p.com Pertama, kenapa saya melakukan menyasar Halim.p.com Para mastah yang beredar Di antaranya adalah bagaimana cara teknik backlinknya Pertama, kita harus melihat statusnya terlebih dahulu UR dan domain ratingnya Seperti apa Dan juga dilihat perkembangannya Kalau seandainya perkembangannya positif Itu layak untuk diamati dan ditiru Dan saya juga Ya, saya tidak akan menceritakan siapa guru saya Nanti mungkin suatu saat saya akan ceritakan siapa guru saya Dia benar-benar luar biasa dalam hal menyusun backlink Jadi salah satunya juga yang saya tiru di sini Dan ini adalah karakter dari website saya Yang baru berusia sekitar 2 bulan Dan website ini saya gunakan untuk meletakkan media-media backlink Dari website, dari youtube saya Seperti apa sih status backlinknya Kita cek backlinknya Ya, mohon maaf memang agak sedikit lambat Masih belum normal jaringan yang ada di tempat saya Jadi, seperti ini yang saya Saya langsung menuju ke Short berdasarkan domain ratingnya Yang paling penting Untuk melakukan backlink redirect Kuncinya Itu kita tidak sebaiknya Sebaiknya ya Untuk melakukan backlink redirect Ini dan ini adalah redirect ya Saya menggunakan withly Backlink dengan menggunakan redirect bitly Itu jangan melakukan backlink ke situsnya Tetapi backlinklah ke sitemapnya Dengan tujuan Seluruh isi dari sitemap itu terbacklink Jadi kalau seandainya yang dituju adalah URL utamanya, domain utamanya Sayang Jadi letak, sasarlah yang sitemapnya Kalau seandainya saya klik ini Itu pun juga tidak akan menarik Bagi orang yang melihatnya Karena proses backlink ini adalah Tujuannya untuk mesin google ya Kalau saya klik bitly-nya Kita lihat seperti apa tampilannya Tampilannya seperti ini Tidak menarik Ini adalah XML-nya Sitemapnya Jadi sebaiknya Kalau menggunakan backlink redirect Sasarlah sitemapnya Itu kuncinya ya Jadi sitemap akan kita sasar Kemudian yang berikutnya Saya akan melihat Memperlihatkan juga Tentang Langsung menuju ke server Saya akan menuju ke server saya Saya juga melakukan backlink redirect Untuk youtube saya Dan playlistnya Itu pun juga menggunakan XML Apa ya XML itu ya Feed Jadi feednya yang disasar Jadi bukan-bukan URL-nya yang disasar Tetapi feednya Dengan tujuan pada saat feed disasar Itu akan menghasilkan Akan juga membacklink bagian-bagian dalamnya Ini benar-benar menghemat Kalau seandainya saya melakukan backlink redirect Satu persatu seluruh youtube saya Itu berapa besar prosesnya Mulai dari email dan lain sebagainya Terlalu besar Tetapi kalau saya yang sasar adalah feednya RSS-nya yang disasar RSS dari youtube Itu hasilnya semua akan didapat Jadi akan saya buktikan juga Seperti apa hasil sasarannya Salah satunya disini saya membuka Membuka youtube Maaf Membuka google Tanpa login Tanpa login Saya membuka jasa backlink GSA Jasa backlink GSA ini Baru saya upload di youtube Kira-kira Tiga hari Empat hari Kebelakang Kemudian Kena Gangguan internet Kabel bawah lautnya terputus Sehingga benar-benar terganggu Namun alhamdulillah Efeknya luar biasa Saya sudah ada di halaman satu Walaupun ada di bagian bawah Ini hanya empat hari Ini dia Jasa backlink SEO Saya sudah ada di halaman Pertama Dan saya tidak login Kalau seandainya saya login Bisa jadi saya Karena saya selalu Mungkin Pernah membuka Dan lain sebagainya Sehingga Dianggap Layak untuk Ditampilkan di layar disini Namun Saya tidak login disini Statusnya tidak login Dan kemudian Saya berada di halaman satu Empat hari yang lalu Walaupun ada di bagian bawah Itu Kegunaan dari Backlink GSA Dan kegunaan dari Ahref Melakukan Ngintip Pekerjaan orang lain Dengan mengintip Pekerjaan orang lain Itu hasilnya Mungkin dalam waktu singkat Juga akan Secepat Yang Kita inginkan Jadi Pastikan Kalau menggunakan Ahref Biasakan untuk Melakukan pengecekan Pekerjaan orang lain Cek Seperti apa statusnya Kalau seandainya Layak untuk Disaing Disaingin ya Menjadi Kompetitor yang baik Langsung Lakukan Tiru Amati Tiru Dan modifikasi Seperti itu Saya bekerja Dan Kalau seandainya Khususnya untuk Jasa backing SEO Saya akan Tetap Membantu Melakukan Pengecekan Status Di Kompetitor Seperti apa Kompetitor Jadi tidak Tidak lepas Begitu saja Anda order Dan lain sebagainya Tidak Tapi saya Pastikan Saya akan Melakukan Cek Kompetitor Dan saya akan Laporkan terlebih dahulu Status Kompetitor Seperti ini Setelah itu Baru kita Lakukan Backlink Biasa Demikian Sekilas Tentang SEO Tools Review Yang saya gunakan Yaitu Ahref Dan Tools ini Benar-benar Bermanfaat Bagi saya Untuk Membangun Backlink Yang baik Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Sehat Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!